Contoh yang terbaru. Oh ada yang terbaru nih ya? Paling baru. Pestapora. Acara kemarin. Karena aku nonton. Aku sama istriku. Lagi nonton sama istriku. Orang di depanku ngeliatin istriku aja. Banggul dia. Tapi agak di jepit. Ngapain? Timnas kan ga boleh main di Jis. Timnas Indonesia ga boleh main di Jis. Ga boleh. Kan ada pernyataan yang, wah ini tidak standar internasional. Nah makanya. Yang bener yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di High Pisan. Konten saya ngobrol dengan orang-orang yang asik aja lah. Yang viral, yang keren, yang berprestasi dan sebagainya. Kali ini gua mendatangkan seorang yang suka marah-marah. Oh kira engga? Tepuk tangan? Tepuk tangan? Tepuk tangan itu lagi. Dukang marah-marah. Jarang-jarang Ki. Gua mendatangkan disini tuh yang baik. Yang berprestasi. Sekarang gua mendatangkan orang yang marah-marah. Aku jadi di branding dukang marah-marah. Gak, karena gini. Sebelum masuk ke pertanyaan pertama. Yang menarik adalah gua lihat seliburan di FYP, di... kadang di Instagram gua, kadang di Shorts Youtube gua. Itu lu yang kayak bukan nantang. Sini lu, sini lu penonton. Itu tuh sebetulnya dari angle lu nih ya. Dari angle lu. Si celetukan tuh orang tuh kurang ajar atau gimana sebetulnya? Ya kalau aku ngomong lagi kayak... Nanti dikira aku mau ngebela diri lagi. Enggak, gapapa. Gua kan belum tau. Ya bener. Ini aku kasih tau kronologi lah. Kita sebenarnya sebagai performer lah. Apalagi komik. Kita tuh dikatain ga lucu. Udah sering. Biasa aja. Biasa aja. Karena udah sering. Karena kan ada beberapa tempat yang memang kita ga bisa kuasai penonton. Ya betul. Sama nyanyi juga sama. Ada beberapa tempat yang, Aduh kok gua ga biar ngosain. Itu sama aja. Jadi belum ngapa-ngapain. Aku tuh udah dimaki. Si orang itu tuh? Yang satu itu? Oh gak tau nih. Pokoknya siapa? Ada suara aja ya. Tapi posisinya dari situ. Maki terus nih. Aku bilang, bentar ya. Aku stand up dulu. Aku kerja nih. Aku bilang. Aku udah dibayar sama orang BSI. Gak mungkin aku langsung turun. Turun. Jadi aku random aja. Pada saat itu tuh. Sini kau. Ketika aku ngomong gitu. Orang-orang di sekitar situ. Nangkep satu orang ini. Ngasih ke depan. Aku langsung. Wah rejekiku ini. Sini kau. Naik kau. Naik kau. Emang disitu aku udah rada emosi. Sini kau. Naik kau. Naik. Naik. Ku paksa naik. Kenapa orang bilang. Aku emosi marah segala macem. Karena memang. Ku tarik kerah bajunya. Naik. Sampai atas panggung. Ku bilang. Gimana nih ngadepin ribuan orang. Bisa gak. Aku gak bisa bang. Aku minta maaf. Susah kan. Aku bilang. Ya bang. Aku kerja. Bukan main main. Aku bilang. Ya bang. Aku minta maaf bang. Dia tuh minta maaf. Disitu. Semua segala macem. Habis itu aku suruh turun. Nah. Yang itunya. Tidak diserapkan orang. Dan di share kan. Ketika dia minta maaf. Dan kami beresin itu semua. Lu gak di share. Lu tau gak itu siapa yang merintahinnya? Siapa? Ya gua. Yang kayak gitunya gak di share kan. Gila rada aku marah-marah lang. Di share. Aku meninggal kepala ku. Tapi sekarang. Ya udahlah. Ya ya gitu. Aku udah mikir. Dan sampai detik ini. Masih banyak aja. Pasti. Masih banyak. Pasti. Lu akan rilis 7 tahun lah kayak gini. Bener kayaknya ya. Sampai sekarang tuh masih ada aja gitu. Woi 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 woi. Bapra dan. Udah. Udah lah gua pikir. Oke. Cukup. Udah. Ini pokoknya yang penting dari mulut lu. Gue liat kan lu tuh beberapa kali konflik. Kayak. Sampai akhirnya kayak. Lu kayak semacam komika yang. Pukul dulu baru tanya lah gitu. Gak sebetulnya gini. Gak sebetulnya gini. Pertanyaan gua adalah. Sebenernya lu tuh emosian gak sih orangnya. Ki. Emosian kalo memang ada yang gak gua aja. Oh gak. Berarti kalo gitu memang lu emosian. 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 Rada gampang tersulut lah. Tapi kalo ada hal yang gak bener sikit. Aku gampang. Cepet. Cepet. Maksudnya. Kebenaran ya. Kalo lu liat. Ini kebenarannya gak seperti ini nih. Ini salah nih. Lu langsung. Aku langsung emosi. Contoh. Contoh. Contoh yang terbaru. Oh ada yang terbaru nih ya. Paling baru. Pesta Porah. Acara. Kemarin. Karena aku nonton. Aku sama istriku. Lagi nonton sama istriku. Orang di depanku. Ngeliatin istriku aja. Iya. Ngeliatinnya. Ngeliatin apa nih? Radah gak sopan atau? Iya. Kayaknya karena mabuk ya. Oke. Karena mabuk. Jadi. Sepanjang kami nonton dia di depanku. Ya harusnya dia nonton ke panggung. Ke panggung. Dia balik badan. Dia ke arah. Jadi ya gini ya. Iya. Ngeliatin istriku. Dari atas sampe bawah. Balik lagi ke panggung. Balik lagi ngeliatin. Istriku risih. Aku memang pas lagi gak di samping. Aku rada di kanan istriku. Sama temen-temenku. Istriku sama temennya. Iya. Nah istriku bilang. Aku diliatin dari tadi sama itu. Aku gak tau salah ku apa. Aku risih. Siapa? Aku bilang. Ini. Dari lagi balik bareng ku dateng. Kok kenapa? Aku bilang. Kok gak suka sama istriku? Enggak banget. Jadi ngapain kau liatin istriku? Iya bang. Aku tau itu istrinya Bang Oki. Aku gak pengen sama kau bang. Tapi aku bingung mau ngomongnya apa. Ya kau jangan kayak gitu. Kan istriku risih. Aku dapu cek. Kayak gini di grup. Dan gitu lagi. Seri gini sih loh. Lucu kayak. Nih gua dalam arti gua. Gua mau ngomong gitu loh. Ya siapa tau. Gua bilang dia emang nge-face sama lu. Ternyata bener. Ternyata bener gitu. Emang kurang ajar lu. Makanya kurangkul kan. Kurangkul. Rada aku. Lu rada pereman-pereman japan dulu tuh yang gini kan. Kurangkul dia. Tapi agak di jepit dulu. Ngapain? Iya bang. Itu istrinya Bang Oki. Aku pengen ngobrol sama Bang Oki. Tapi aku bingung. Ya jangan diliat. Kan istriku risih. Dikiranya ada apa. Iya bang. Begitu aku tau. Dia itu. Foto aku sama dia. Dia foto akhirnya Bang Oki. Jangan gitu ya aku. Iya iya bang. Aman bang aman. Bang aman. Aku minta maaf ya bang. Kan gitu. Ya udah. Dia juga ngakuin kesalahannya. Dia gak tau. Mungkin kan banyak orang gak tau cara berinteraksi sama orang. Iya iya iya. Ya emang macem-macem orang. Akunya yang rather sulit ngontrol gitu. Terutama untuk keluarga. Makanya aku bilang. Aku sebenarnya kan kalau untuk kaku kayak. Orang maki apa segala macem. Biasalah ya. Ya udah. Tapi kalau udah anak. Istri. Istri. Lu berapa sih? Sekarang 32. Gaduh. Ya 35 lah. Mulai turun ini emosinya ntar. Ah amin aja kalau aku gak ngerti. Kalau bisa turun. Amin. Kalau gak ya udahlah ya. Disini tuh gampang banget pemain mukul wasit gitu ya. Atau lawan. Saring pukul-pukulan dan sebagainya. Sorry. Sebelum gue nanya kenapa dan sebagainya. Lu pernah. Mukul wasit atau berantem sama lawan. Enggak. Enggak. Padahal lu emosian kayak gini ya. Ya tapi kalau untuk main bola. Sebenarnya. Kalau sampai mukul enggak. Kalau sampai mukul enggak. Kalau omong-omongan sering lah ya. Omongan sering. Itu ya gitu ya. Itu sering. Jadi gini-gini. Yang gue pengen tanyain itu adalah. Kan banyak banget nih. Gue juga banyak lah kenal dengan pemain bola. Atau orang belakangnya. Bahwa konspirasi yang terjadi di persepak bola Indonesia tuh. Dari dulu sampai sekarang. Ge-ge aja gitu gitu ya. Misalnya yang wasit dipayar. Pengaturan skor dan sebagainya. Nah. Itu tuh kenapa sih? Apakah itu? Atau emang gampang emosian pemain-pemainnya? Ini kita satu-satu berarti nih kalau dipikir. Kalau berantem. Lebih ke sebenarnya SDM-nya sih. SDM-nya oke. SDM-nya. Kita enggak. Kita jangan jauh nyalahin federasi dulu. Kita SDM-nya dulu. Balik ke pemain-nya. Ya. Contoh lu. Lu emosian. Kalau mulut mah oke. Tapi kalau mau mukul gue enggak ada mikir nih gitu kan. Kalau di bola aku enggak yang se-emosian itu. SDM-nya kurang untuk hal-hal seperti itu. Mereka berpikir. Oh udah lah enggak apa-apa ribut aja berantem. Mereka enggak tahu nanti ke belakangnya gimana. Ya. Kalau seandainya pemain punya mental bagus. Harusnya hal-hal kayak begitu tuh enggak terjadi di Indonesia. Nah. Selain tidak bagusnya mental pemain. Banyak pemain yang tidak bagus mentalnya. Perangkat pertandingan kita juga jelas. Oke. Keputusan linesman, keputusan wasit. Ini nih memicu pemain jadi ribut. Jadi emosi. Jadi ribut. Iya jadi ribut. Sorry. Sorry gue potong dikit nih ya. Tadi kan jelek lu bilang linesman, wasit dan sebagainya. Nah itu jeleknya tuh karena memang SDM-nya jelek gitu ya. Atau ada suapan-suapan untuk jadi jelek dia? Kalau menurutku kalau kita lihat keseluruhan ya. Keseluruhan kayaknya SDM. Oke. Asal gitu? Iya. Milihnya asal? Enggak asal. Lebih ke mungkin lebih banyak apa ya. Kurang nih dalam hal pembinaan. Oke. Balik lagi ya Indonesia pembinaan. Pembinaan kan bukan hanya pemain bolanya. Perangkat pertandingan juga harus ada pembinaan. Kalau seandainya wasit linesman segala macam ngasih keputusan yang tepat. Pemain juga pasti bakal terima. Betul. Nah kalau seandainya itu diterima pemain. Wasitnya tegas segala macam. Keributan tadi tidak akan terjadi. Tidak akan ada. Jadi ini banyak salahnya. Ketegasan dari federasi juga kurang. Pemain mukul. Biasa disangsi. Tapi nanti banding. Tiba-tiba hukumannya udah berkurang aja. Berkurang bahkan hilang. Bahkan hilang. Bahkan hilang. Ada temenku dihukum gara-gara pengaturan skor. Dia dihukum gak boleh main berapa pertandingan gitu. Terus dia banding. Udah dia boleh main lagi. Padahal harusnya secara hukuman dia belum boleh main. Kayak-kayak begitu tuh. Ketegasan yang seperti itu. Kalau seandainya mereka bisa tegas. Bah. Udah beres. Kau gak boleh main satu tahun. Ya pemain juga mikir. Wah satu tahun aku makan apa nih. Kayak pemain-pemain internasional kan makannya. Bener. Takut banget mereka. Takut bikin kesalahan. Karena hukumannya besar. Betul. Kayak begitu. Kayak dendanya besar. Kayak-kayak begitu. Jadi kalau dipikir balik lagi emang ketegasan dari federasi nih. Yang harusnya bisa bener-bener tegas ngambil keputusan kan gitu. Jadi pemain perangkat pertandingan gak berani macem-macem. Yap. Ini ada yang menarik kemarin. Apa tuh? JIS. Ya. Setau gua dulu JIS dipuji-puji gitu ya. Ya. Oleh PSC dan sebagainya. Orang-orang yang... Bahkan kita juga sepakat untuk memuji stadion itu. Ya. Aku sendiri kan pertama kali ngelihat stadion itu. Setelah jadi ya. Ngelihat. Aku langsung. Ih. Indonesia punya stadion yang kayak begini gitu. Punya kayak begini. Se-apa maksudnya. Standar. Internasional. Tapi tiba-tiba kemarin ada pernyataan seperti itu. Menurut lu gimana? Iya. Berita sih memang siur. Timnas kan gak boleh main DGIS. He? Timnas Indonesia gak boleh main DGIS. Gak boleh atau... Kan ada pernyataan yang wah ini tidak standar internasional. Nah makanya. Yang bener yang mana? Satu bilang tidak standar internasional. Iya. Ada pernyataan yang bilang sewanya terlalu mahal. Oh. Oke. Sudah. Ada yang bilang gak... Enggak. Kalau dibilang tadi gak standar internasional gak standar FIFA. Kok bisa sih bikin stadion kau gak nanya standar dari FIFA? Betul. FIFA? Iya. Kalau FIFA tuh buat air. Kalau FIFA paralon ya? Iya. Paralon tuh. Tapi FIFA juga buat medak juga ada FIFA. Ada FIFA medak abang. Enggak ada. Memang orang emosir agak toler. Enggak ada. Itu kalau dipikir. Masa sih kau bikin stadion tidak nanya orang FIFA dulu nih standarnya gimana? Triliun kali itu. Ada triliun? Miliar atau triliun? Ratusan miliar udah pasti. Enggak mungkin kan. Berarti kan kalau tidak ada nanya-nanya ke federasi dan sebagainya ya. Aku mikir. Kenapa membangun stadion yang gak bisa dipakai. Kayak gitu. Lu kan pernah di podcast dulu ngebahas masalah mafia bola. Terus lu langsung ada yang ngelepon misterius dan sebagainya. Mampir sekarang masih? Apa tuh? Diteleponin? Udah gak. Separah apa men? Dulu? Telepon lah. Mau dibunguh mungkin aku kayak. Tapi itu bener gak sih? Maksud gue ancamannya itu bener atau cuman ghost doang? Ancamannya bener. Karena kayaknya memang kesenggol. Oke. Salah aku adalah nyebutkan tahun waktu itu. Hmm. Nyebutkan tahun. Aku cuman nyebutkan tahun. Ya orang gak bodoh ya. Kan ada di wikipedia. Iya. Karirku. Di video itu. Ada yang nge-share wikipedia ku. Oh ini tahun segini mainnya disini. Klubnya ini nih. Ketauan. Ketauan gang. Aku langsung. Hmm. Bodoh. Lu di teron. Dua mingguan ada. Setiap hari. Berarti keluar rupa gue. Oh ya? Iya. Kayaknya lu dibunuh aja gitu. Di apartemen aja di Kalibata waktu itu. Itu baru awal-awal datang ke Jakarta lagi. Aku bilang. Gak lucu kan. Aku merantau pulang-pulang kembali. Mayatku kan. Apa gak? Ketau. Ih, mamaku. Ih, kok mayat dari balik itu. Hahaha. Gak mereka keluar aku tuh. Bang. Dua minggu. Diteleponin. Ada yang telepon gini. Kok mau bangkar kasus mampusnya bola di Indonesia. Kau siapa? Gitu. Kok hati-hati. Habis itu dimatikan. Siapa ini? Aku gitu. Nomernya gak tau siapa. Kublok. Nanti nomer lain. Ada lain. Wah. Itu bahkan bukan cuman dari orang luar. Bahkan dari temen-temen juga. Kok ngapain mau bangkar bunyi. Iya, iya, iya. Karena temen-temen juga terlihat. Iya, iya, iya. Oh. Saya sempat. Wah. Salah, salah. Salah, salah, salah. 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 Yang, yang lu tau. Dan orang lain gak tau tentang persepak bola Indonesia apa? Tidak. Tidak. Udah dijadiin karaoke, men. Udah dijadiin pemandu LC kalau oke. Gila loh. Mungkin ada single kedua? Aku dulu semuanya. Jadi gak ada sama sekali yang nge-support dari temen-temen semuanya lo? Gak ada. Kata yang kedua. Loloks atau agak lain? Tuh. Kita berdua pun juga. Belajar memahami perubahan. Di luar ke melapam pusotan. Jalan yang gelap berpegang dan tangan.